Pemirsaan Polda Metro Jaya Pemirsaan Polda Metro Jaya Kepala Divisi Humas Polri Argo Yuwono mengatakan Rizik diberikan 84 pertanyaan Masuk pertanyaan seputar FPI Rizik terancam hukuman penjara di atas 5 tahun Dengan sangkaan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 Berhal karantina kesehatan Pasal 160 KUHP tentang pengasutan di buka umum Dan Pasal 216 KUHP karena tidak menuruti perintah atau permintaan aparat Terkait hasil pemeriksaan dan detail sangkaan Polda Metro Jaya mengatakan akan dijelaskan di pengadilan Sebelum menjalani pemeriksaan Rizik sudah dicek kesehatannya Mulai dari pemeriksaan swab antigen COVID-19 Yang hasilnya negatif Cek tensi dan gula darah yang hasilnya dalam kondisi sehat Alasan penahanan ada dua Yaitu objektif dan subjektif Untuk objektif Ya ancaman di atas 5 tahun Kemudian yang subjektif Kenapa dilakukan penahanan Yang pertama agar Tersangka tidak Melarikan diri Kemudian tersangka tidak menghilangkan barang bukti Dan Yang ketiga adalah Tidak mengulangi perbuatannya Dan intinya juga Dilakukan penahanan adalah Untuk memudah proses penyidikan Pasca ditahannya ketua FPI Rizik Sihab Dalam kasus kerumunan masa di Petamburan Beberapa waktu lalu Tim kuasa hukum Rizik Sihab menilai hal ini Merupakan dekriminalisasi hukum Padahal Rizik Sihab sudah menaati proses hukum yang berlaku Rencananya tim kuasa hukum Rizik Sihab Akan melakukan upaya pra-peradilan Berkait proses penahanan Dan pendatapan tersangka Rizik Sihab Dalam kasus kerumunan masa di Petamburan Beberapa waktu lalu Habib Rizik disini sudah membuktikan Ketatah hukumnya Beliau datang Sanksi diterima Denda dibayar Meskipun Apa namanya Beliau bukan panitia Gitu kan Kalau itu kita ada rencana Untuk beberapa peradilan Terkait proses penangkapan Penahanan Dan pendatapan tersangka Tetapi itu teknis Kita juga menghormati pihak kepolisian Tadi pihak Habib Rizik Sihab juga mengatakan Berterima kasih lagi-lagi Kebesaran hati beliau luar biasa Mendapat perlakuan seperti itu Tapi tetap Bersyukur dan Berterima kasih kepada pihak kepolisian Atas perlakuan baiknya Aziz Januar menambahkan Bahwa lima tersangka Kasus kerumunan selain Rizik Sihab Saat ini sedang menjalani Proses peniksaan Tim Liputan CNN Indonesia Petroja yang mengumumkan Tersangka Rizik Sihab Resmi ditahan Pukul 00.30 Pukul 30 menit Pukul 30 menit